kita mulai membuat adonan ini sudah saya tuliskan setiap bahannya di sini kita pecahkan telur 1 butir masukkan 5 sendok makan gula pasir lalu dikocok diaduk sampai gula larut jika sudah tambahkan 300 ml air diaduk-aduk sampai tercampur rata masukkan tepung 250 gram diaduk lagi sampai rata masukkan 1 sendok teh baking powder dan setengah sendok teh soda kue diaduk lagi sampai semua tercampur rata dan halus dan lembut tanpa ada yang bergerindil kita tutup selama 30 menit sampai 1 jam ini juga sudah ditutup tadi dan kita aduk-aduk sebentar siapkan tepung yang sudah dipanaskan dengan api sedang cenderung kecil lalu kita tumpahkan adonan secukupnya dibuat pinggiran seperti ini jika di pinggirnya sudah berbuih seperti ini kita taburi dengan gula pasir secukupnya jangan terlalu banyak agar tidak terlalu manis jika sudah bergelembung-gelembung kita tutup adonan ini kita lihat jika sudah tidak ada yang basah adonannya jika masih kita tutup lagi dan ini jika sudah benar-benar matang dan kering tidak ada lembek-lembek adonan yang basah tadi kita keluarkan dengan cara seperti ini lalu kita olesi segera waktu saat panas dengan margarin kita olesi sampai semuanya tercampur rata kita buri dengan seres sesuai selera banyak dan sedikitnya disini saya tidak terlalu banyak asalkan rata jika kalian mau banyak bisa dibanyakan lagi seresnya bisa juga untuk glas coklat juga bisa lalu dimasukkan dengan parutan keju seperti ini dan diberikan dengan susu kental manis ini dia martabak manis ala saya satu adonan ini menjadi tiga loyang jika tebal jika ditipiskan bisa menjadi lima loyang teplon terima kasih sudah mengikuti video ini jangan bosan-bosan dan tetap tunggu video-video berikutnya sampai selamat mencoba pula ya ini benar-benar lembut legit, manis, dan pas menurut saya dan ini benar-benar enak sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati